Asuhan Persalinan Normal Yang pertama, mengenali gejala dan tanda kaladua, yaitu mendengar dan melihat tanda kaladua persalinan. Ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran. Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Perinium tampak menonjol. Vulva dan sping terani membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai 60 langkah asuhan persalinan normal atau APN. Yang pertama, kita lakukan adalah memastikan apakah pasien ini sudah masuk dalam kaladua atau belum. Baik, langkah pertama dari APN adalah yang pertama, mengenali tanda dan gejala dari kaladua. Tanda dan gejala dari kaladua itu disingkat menjadi doran atau adanya dorongan pada anus, kemudian teknus, tekanan pada anus, kemudian perjol atau perinium menonjol, kemudian yang keempat, ada vulka atau vulva dari pasien membuka. Yang kedua, menyiapkan pertolongan persalinan. Pastikan kelengkapan persalinan, bahan, dan obat-obatan sesuai untuk menolong persalinan dan menata laksana komplikasi segera pada ibu dan bayi baru lahir. Selanjutnya, kita akan menyiapkan alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan pada saat pertolongan persalinan. Untuk asuhan bayi baru lahir, atau resusitasi, siapkan yang pertama, tempat, datar, rata, bersih, kering, dan hangat. Tiga handuk atau kain bersih dan kering, termasuk ganjal bahu pada bayi. Alat pengisap lendir, lampu sorot 60 Watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi. Untuk ibu, menggelar kain di perut bawah ibu, menyiapkan oksitosin 10 unit, alat suntik steril sekali pakai di dalam partus set. Yang ketiga, pakai celemek plastik atau dari bahan yang tidak tembus cairan. Yang keempat, melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai, cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, kemudian, keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Langkah kelima, pakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam. Berikutnya, memasukkan oksitosin ke dalam tabung suntik atau gunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT atau steril dan pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. Yang ketiga, memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin. Kita masuk ke langkah ketujuh, yaitu membersihkan vulva dan perenium, menyekannya dengan hati-hati dari anterior atau ke depan ke posterior atau belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang dibasai air DTT. Jika introitus vagina, perenium atau anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang. Buang kapas atau kasa pembersih atau terkontaminasi dalam wadah yang tersedia. Jika terkontaminasi, lakukan dekontaminasi. Lepaskan dan rendam sarung tangan tersebut dalam larutan klorin 0,5%. Lalu, pakai sarung tangan DTT atau steril untuk melaksanakan langkah lanjutan. Langkah ke delapan, lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Bila selaput ketuban masih utuh saat pembukaan sudah lengkap, maka lakukan amniotomi. Langkah ke sembilan, dekontaminasi sarung tangan, yaitu celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci kedua tangan setelah sarung tangan dilepaskan. Tutup kembali partus set. Langkah ke sepuluh, periksa denyut jantung janin atau DJJ setelah kontraksi uterus merda atau relaksasi untuk memastikan DJJ masih dalam batas normal yaitu 120-160 kali per menit. Dokter mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam DJJ semua temuan, pemeriksaan, dan asuhan yang diberikan ke dalam partograf. Bagian yang keempat, menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses meneran. Langkah berikutnya adalah kita meminta ibu untuk berada dalam posisi yang nyaman, kemudian kita juga akan meminta kepada keluarganya untuk memberikan kenyamanan kepada pasien berupa dukungan kepada pasien yang akan melahirkan. Langkah 11, beritahukan pada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin cukup baik. Kemudian, bantu ibu menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Tunggu hingga timbul kontraksi atau rasa ingin meneran, lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin. Ikuti pedoman penata laksanaan fase aktif, dan dokumentasikan semua ketemuan yang ada. Jelaskan pada anggota keluarga tentang peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu dan meneran secara benar. Langkah ke-12, minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran jika ada rasa ingin meneran atau kontraksi yang kuat. Pada kondisi itu, ibu diposisikan setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman. Langkah ke-13, laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ingin meneran atau timbul kontraksi yang kuat. Yaitu bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif. Dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai. Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya, kecuali posisi terbaring telentang dalam waktu yang lama. Anjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. Anjurkan keluarga memberi dukungan dan semangat untuk ibu. Berikan cukup asupan cairan peroral atau minum. Menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai. Segera rujuk jika bayi belum lengkap atau tidak akan segera lahir setelah pembukaan lengkap dan dipimpin meneran lebih dari atau sama dengan 120 kali per menit. Dan dipimpin meneran lebih dari atau sama dengan 120 menit atau 2 jam pada primi gravida atau lebih dari 60 menit atau 1 jam pada multi gravida. Langkah ke-14 Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi yang nyaman. Jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam selang waktu 60 menit. Bagian ke-5 Persiapan untuk melahirkan bayi. Langkah ke-15 Letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut bawah ibu. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Langkah ke-16 Letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian sebagai alas bokong ibu. Lalu pakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. Bagian yang ke-6 Pertolongan untuk melahirkan bayi. Yaitu lahirnya kepala. Setelah kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva maka lindungi perinium dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan belakang kepala untuk mempertahankan posisi fleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu meneran secara efektif atau bernafas cepat dan dangkal. Langkah ke-20 Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat atau ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Segera lanjutkan proses kelahiran bayi. Perhatikan Jika tali pusat melilit leher secara longgar lepaskan lilitan lewat bagian atas kepala bayi. Jika tali pusat melilit leher secara kuat klem tali pusat di dua tempat dan potong tali pusat di antara kedua lem tersebut. Lalu setelah kepala lahir tunggu putar paksi luar yang berlangsung secara spontan. Lahirnya bahu. Langkah ke-22 Setelah putaran paksi luar selesai pegang kepala bayi secara biparietal. Hancurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Lahirnya badan dan tungkai yaitu setelah kedua bahu lahir satu tangan menyangga kepala dan bahu belakang. Tangan yang lain menelusuri dan memegang lengan dan sikus bayi setelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung bokong tungkai dan kaki. Pegang kedua mata kaki atau masukkan telunjuk di antara kedua kaki dan pegang kedua kaki dengan melingkarkan ibu jari pada satu sisi dan jari-jari lainnya pada satu sisi yang lain agar bertemu dengan jari telunjuk. Bagian ketujuh Asuhan Bayi Baru Lahir Lakukan penilaian atau selintas Apakah bayi cukup bulan? Apakah bayi menangis kuat dan atau bernafas tanpa kesulitan? Apakah bayi bergerak dengan aktif? Bila salah satu jawaban adalah tidak lanjut ke langkah resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia. Lihat penuntun belajar resusitasi bayi asfiksia. Bila semua jawaban adalah ya lakukan ke langkah 26 yaitu keringkan tubuh bayi mulai dari muka kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali kedua tangan tanpa membersihkan vernix ganti handuk basah dengan handuk atau kain yang kering pastikan bayi dalam posisi dan kondisi aman di perut bagian bawah ibu periksa kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir atau hamil tunggal dan bukan kehamilan ganda atau gemeli beritahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir suntikan oksitosin 10 unit atau intramuskuler di sepertiga distalateral paha lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin dalam waktu 2 menit setelah bayi baru lahir jepit tali pusat dengan klaim kira-kira 2-3 cm dari pusat bayi gunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan yang lain untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu dan klaim tali pusat pada sekitar 2 cm distal dari klaim pertama pemotongan dan pengikatan tali pusat dengan satu tangan pegang tali pusat yang telah dijepit atau lindungi perut bayi dan lakukan pengguntingan tali pusat diantara dua klaim tersebut ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi kemudian lingkarkan lagi benang tersebut dan ikat tali pusat dengan simpul kunci pada sisi lainnya lepaskan klaim dan masukkan dalam wadah yang telah disediakan rangka ke-32 letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit ibu bayi luruskan bahu bayi sehingga dada bayi menempel di dada ibunya usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting susu atau aerola mame ibu selimuti ibu dan bayi dengan kain kering dan hangat pasang topi di kepala bayi biarkan bayi melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD dalam waktu 30 sampai 60 menit menyusu untuk pertama kali akan berlangsung sekitar 10 sampai 15 menit bayi cukup menyusu dari 1 payudara biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam walaupun bayi sudah berhasil menyusu yang kedelapan manajemen aktif kalah 3 persalinan pindahkan klaim tali pusat hingga berjarak 5 sampai 10 cm dari vulva letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu atau di atas simpsis untuk mendeteksi kontraksi dan tangan lain memegang klaim untuk menegangkan tali pusat setelah uterus berkontraksi tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atas atau dorsokranial secara hati-hati untuk mencegah inversio uterus jika placenta tidak lahir setelah 30-40 detik hentikan peregangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi kembali prosedur di atas jika uterus tidak segera berkontraksi minta ibu suami atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu mengeluarkan placenta bila ada penekanan bagian bawah dinding depan uterus ke arah dorsal ternyata diikuti dengan pergeseran tali pusat ke arah distal maka lanjutkan dorongan ke arah karanial hingga placenta dapat dilahirkan ibu boleh meneran tetapi tali pusat hanya ditegangkan jangan ditarik secara kuat terutama jika uterus tak berkontraksi sesuai dengan sumbu jalan lahir yaitu ke arah bawah sejajar lantai atas jika tali pusat bertambah panjang pindahkan klaim hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva dan lahirkan placenta jika placenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali pusat lakukan hal berikut yang pertama ulangi pemberian oksitosin 10 unit intramuskular yang kedua lakukan kateterisasi atau gunakan teknik aseptik jika kandung kemi penuh minta keluarga untuk menyiapkan rujukan ulangi tekanan dorsokranial dan penegangan tali pusat 15 menit berikutnya yang terakhir jika placenta tak lahir dalam 30 menit sejak bayi lahir atau terjadi perdarahan maka segera lakukan tindakan placenta langkah 37 saat placenta muncul di interotus vagina lahirkan placenta dengan kedua tangan pegang dan putar placenta hingga selaput ketuban terpilih kemudian lahirkan dan tempatkan placenta pada wadah yang telah disediakan jika selaput ketuban robek pakai sarung tangan DTT atau steril untuk melakukan eksplorasi sisa selaput kemudian gunakan jari-jari tangan atau claim ofum DTT atau steril untuk mengeluarkan selaput yang tertinggal rangsangan taktil atau masase uterus langkah ke 38 segera setelah placenta dan selaput ketuban lahir lakukan masase uterus letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi atau fundus terabat keras lakukan tindakan yang diperlukan yaitu kompresi di manual internal kompresi aorta abdominalis tampon kondom katheter jika uterus tidak berkontraksi dalam 15 detik setelah merangsang taktil atau masase langkah berikutnya yaitu menilai perdarahan periksa kedua sisi placenta atau maternal dan fetal pastikan placenta telah dilahirkan lengkap masukkan placenta ke dalam kantung plastik atau tempat khusus langkah ke-40 evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perenium lakukan penjahitan bila terjadi laserasi derajat 1 dan 2 yang menimbulkan perdarahan bila ada robaikan yang menimbulkan perdaraan aktif segera lakukan penjahitan bagian ke-10 asuhan pasca persalinan pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdaraan pervaginam langkah 42 pastikan kandung kemi kosong jika penuh lakukan katedrisasi bagian evaluasi langkah 43 culupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% bersihkan noda darah dan cairan tubuh dan bilas di air DTT tanpa melepas sarung tangan kemudian keringkan dengan handuk ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masa seuterus dan menilai kontraksi memeriksa nadi ibu dan perhatikan keadaan umum ibu apakah baik atau tidak evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah pantau keadaan bayi dan pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik yaitu 40-60 kali per menit jika bayi sulit bernafas merintih atau retraksi diresistasi dan segera merujuk ke rumah sakit jika bayi napas terlalu cepat atau sesak nafas segera rujuk ke RS rujukan jika kaki terabau dingin pastikan ruangan hangat lakukan kembali kontak kulit ibu bayi dan hangat hangat kebersihan dan keamanan langkah 48 tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit cuci dan bilas peralatan setelah di dekontaminasi 49 buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai berikutnya bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT bersihkan cairan ketuban lendir dan darah di ranjang atau di sekitar ibu berbaring bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering langkah 51 pastikan ibu merasa nyaman bantu ibu memberikan asi dan anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang diinginkannya langkah 52 dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5% 53 celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam klorin 0,5% lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam klorin 0,5% selama 10 menit 54 cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk perubadi yang bersih dan kering pakai pakai sarung tangan bersih atau DTT untuk melakukan pembersihan fisik bayi langkah 56 lakukan pembersihan fisik bayi baru lahir pastikan kondisi bayi baik penafasan normal 40-60 kali per menit dan temperatur tubuh normal yaitu 36,5-37,5 derajat celcius setiap 15 menit setelah 1 jam pemberian vitamin K1 berikan suntikan hepatitis B di paha kanan bawah lateral letakkan bayi di dalam jangkauan ibu agar suatu waktu dapat disusukan 58 lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit 59 cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian keringkan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering dokumentasi langkah terakhir langkah 60 lengkapi partograf halaman depan dan belakang periksa tanda vital dan asuhan kalah 4 persalinan demikian asuhan persalinan normal terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih